Intro Model Roman Melayu juga Merasa miskin Yang jajat Sedang sihirunya kaya Kuna tuh Jangan begitu Zaman sekarang kok punya pikiran seperti itu Jangan dibihara pikiran itu Beranak nanti Intro 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 Akibat hidup Jadi bingung dan bimbang Ya hai ena Jangan terpada Aduh asiknya Dikok yang bayang Dikok yang bayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar cing selamat datang lagi di channel ini kali ini lupus akan ceritain film yang rilis di tahun 1989 yang berjudul pacar ketinggalan kereta yang diperankan oleh tuti indra malawan sebagai bu padmo rahmatidayat sebagai pak padmo ayu ajhari sebagai riri anak dari bu padmo on ke aleksandar sebagai heru anak dari bu padmo ninik el karim sebagai tante retno sekretaris dari pak padmo nurul aripin sebagai ipa cewek yang dicintai oleh heru alekomang sebagai martubi supir dari pak padmo yang cinta dengan juminten nanipidia sebagai juminten pembokat dari tante retno iwen darmansyah sebagai arsal anak dari tante retno dan didi petet sebagai samion pria kampung yang diam-diam mau ngelamar juminten bagaimana keseruan film ini yuk ikutin lupus untuk kocolin filmnya tapi jangan lupa untuk subscribe ya kawan cekidot di awal kisah kita berfokus di kediaman rumah bu padmo dan pak padmo yang lagi sibuk akan ngadain pesta perkawinan mereka yang ke 25 tahun riri heru arsal dan ipa mereka kuliah di satu universitas yang sama dan sedang ada penyuluhan di rumah itu kemudian heru dipanggil ibunya ia bilang jangan bilang-bilang arsal ya tentang acara ulta perkawinan ibu takut ibunya dateng lah kok aneh ibu bu retno kan sekretarisnya bapak orang lain aja diundang kenapa dia enggak kemudian bu padmo telepon ke kantor tanyain supirnya martubi kok belum dateng-dateng ternyata martubi lagi antar pacarnya juminten yang tak lain adalah pembokat dari bu retno di perusahaan pak padmo dapat kado dari bu retno di rumah martubi dimarahin sama bu padmo karena kelamaan dan ketahuan antar pembantu dari bu retno belanja mobil bapak itu bukan mobil pembantu apalagi pembantu orang lain orang iam aja enggak pernah dinaikin mobil sama kamu kok dan malam hari pun tiba ternyata bu retno datang dan ucapin selamat ulang tahun kemudian kasih kado ke bu padmo dia bilang untuk bapak tadi udah di kantor gosip 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 di bibir meni terkinjauh tak berfungsi di wajah janggu gosip gosip ingat-ingat tidak hanya sejenga gosip-gosip ingat-ingat menghambat bergaulah bisa jadi racun masuk liam kubur saling baku hantam akibat gosip bu Padmo panggil Pak Padmo kemudian tanya anak-anak mana kok enggak pada ada kok dia datang sih dan acara pun dimulai bu Padmo pun pidato di depan para tamu bu Padmo kemudian tanya ke martubi kemana Heru Heru ternyata jemput ipah di rumahnya tamu-tamu pun sudah mulai pada pulang Arsal dipanggil ibunya untuk pulang kemudian Buretno bilang ke bu Padmo besok pagi bilang ke bapak ya enggak usah dijemput ya bu bu Padmo kemudian masuk kamar langsung ngoceh kirain cuma si martubi yang jemput-jemput pembantunya eh ternyata bapaknya ikut-ikutan jemput majikan ya percuma tadi pagi saya omelin martubi apa salahnya orang sekalian jalan kok cemburu orang sebabnya nggak jelas coba direktur mana yang jemput-jemput sekretarisnya Heru coba bilang ke ibumu serba salah jadinya ibu gimana sih saya kan bilang ke Arsal kamu sekongkol sama bapakmu nggak diundang-undang kok nongol terus siapa itu temenmu yang pincang itu nggak diundang dijemput-jemput pula sama kamu terlambat lagi perdebatan mereka pun didengar dan dilihat oleh teman-temannya Heru dan Ipah pun sedih agresi militer dari bu Padmo pun merembet kemana-mana semua diserang olehnya tak terkecuali Ipah pun pergi sambil nangis kemudian ia naik taksi temannya panggil Heru dikejarlah sama Heru ke rumahnya Ipah Heru pun awalnya tidak dibukakan pintu oleh Ipah kemudian hujan pun turun Ipah keluar Heru pun minta maaf atas kejadian tadi aku memang pincang aku nggak punya apa-apa tadinya aku nggak mau ikut cuma aku menghargai kamu Ruh disuruhlah pergi Heru oleh Ipah ketika Riri pulang ke rumah ia pun kena semprot ibunya Emangnya saya nggak malu apa bu temen saya pada males main kesini Ibu suka dan tidak nyindir-nyindir orang bajunya sama kesinggung lipsticknya bagus kesinggung semuanya harus lebih dari mereka di lain waktu di rumah Buretno Arsal bilang ke ibunya Ibu sih kasih kado pisah-pisah jadi rame tuh di rumah papatmo tuh kan orang di kantor juga udah menduga orang Ibu nggak kenapa-napa masih di jelek-jelekin juga mentang-mentang Ibu suka dandan mentang-mentang Ibu sekretaris dicemburui terus tuh apa nenek bilang ntar orang menduga kamu ada apa-apa dengan papatmo siapa yang mau orang udah tua begitu bu kemudian Bung Nurdin datang bawa anaknya ke rumah Tante Retno dipanggillah Arsal oleh neneknya dikenalinlah sama neneknya ke Arsal anaknya dari Bung Nurdin Arsal bilang anak cicek ini manek dan Nurdin kasih kado buat Arsal kemudian Bung Nurdin dan Tante Retno pun pergi neneknya bilang ke Arsal ibumu itu mesti dorong-dorong kalau enggak nggak jadi lagi ketika Ipah lagi layani pembeli minyak Heru datang dan Ipah bilang ke ibunya bilang saya nggak ada bu lagi pusing apa kek lagi kemana kek dan ibunya datangin Heru bilang wah nah Heru baru aja Ipah berangkat kemana bu belajar acting atau apa gitu kalau begitu saya tunggu ya bu wah jangan apa nggak kelamaan pulangnya nggak nentu jam berapa katanya sih mau langsung ke Bogor saya mau minta maaf bu atas kejadian semalem di rumah bu Patmo lagi protes tentang dasipa Patmo yang hadiah dari Bu Retno kemudian di luar tiba-tiba temen-temennya Martubi baru datang dari kampung Samiun dan kawan-kawan disuruhlah masuk oleh Heru Samiun berniat ketemu Juminten dan Samiun bawa wall benang bagus dari kampung untuk dikasih contoh ke Papatmo kali aja ada rezeki dan bisa kerjasama di lain tempat Riri panggil Arsal padahal ia sama Nurdin kemudian Riri minta anterin sama Pak Arsal di rumah Heru sedang sibuk naikin barang-barang kegiatannya ke mobil dan bilang ke Martubi ini kita bawa ke rumah Ipah dia kan ketua panitianya kemudian Nurdin datang bilang ke Heru gara-gara si Arsal jemput-jemput diri ke tempat kuliahnya saya jadi telat Her di rumah Ipah Heru bilang menurut teman-teman kamu ngomong panjang lebar sama si Arsal Pak Iya memang karena ia mempunyai perasaan yang sama Her ibunya enggak salah apa-apa dan aku juga aku pincang kamu gagah Heru tanya apa hubungan kamu dengan si Arsal enggak ada kami-kami ini enggak layak enggak tahu diri enggak punya apa-apa aku mau kamu pergi tinggalin saya kata Ipah dengan menelantarkan kegiatan kita aku setuju apa yang kamu mau dan Heru nyuruh angkut lagi barang-barang kegiatan kuliahnya dirumah Sami Un sedang menawarkan barangnya kemudian Bupatmo tanya ke Heru yang namanya Weni mana dipanggillah Weni Bupatmo minta buatin baju ke Weni soalnya Weni juga suka buatin baju Tante Retno saat Sami Un lagi asik ngoceh Bupatmo bilang Jakarta mana ada malam-malam gini ngurusin benang dan Bapak mo bilang besok Bapak diantar Martubia untuk ketemu Buretno di tempat lain Tante Retno ajak Ipah makan di luar bareng sama Bung Nurdin dan Arsal katanya sekarang si Heru udah mulai curiga sama si Arsal ya kata Tante katanya merebut kamu apalah dan pengamen yang lagi nyanyi itu ternyata temen dari Heru dan Arsal juga kemudian salah satu pengamen tadi menelpon Nurdin dan bilang Ipah sama Arsal makan bareng dan Nurdin bawa Heru nunggu di dekat rumahnya Ipah dan dilihat oleh Heru Arsal dari rumahnya Ipah kemudian diikutin oleh Heru dan teman-temannya dipepetlah Arsal Heru tanya kamu habis dari rumah Ipah ya terus makan sama dia kalau iya emang kenapa Ipah kan kawanku juga di rumah Heru mau berhenti kuliah sedang diceramain oleh ibunya saya nggak betah di rumah Bu nggak pernah dikasih kesempatan saya ngomong teman-teman saya nggak ada harganya di depan ibu terus telepon Papatmo anakmu tuh ngamuk di rumah terus Heru pun pergi Martubi anterin samiun ke pabrik Papatmo bilang ke Martubi suruh copot dasinya tuh Buretno datang kok dicopot dasinya disuruh Martubi katanya disuruh bapaknya juga Arsal Ipah datang kegiatan Riri kemudian dilihat oleh Heru dan Heru pun panas di rumah Buretno samiun akhirnya ketemu Juminten Juminten pun bilang ke Martubi ada yang nggak beres nih Kang kok samiun pegang-pegang tangan saya samiun pun pergi dengan Buretno dan samiun bercanda-becanda di dalam mobil meramal tangan dari Buretno dilihatlah oleh Bupatmo kemudian tanya ke supir Pak yang tadi di mobil itu bapaknya dasinya warna apa ya Wah nggak tahu Bu saya tuh lamur matanya di rumah Bupatmo telepon kantor tanya suaminya dibilang nggak ada kemudian Bupatmo lemes panas dan kejang-kejang kemudian ada Riri Ibu kenapa nggak salah lagi kata Bupatmo ternyata apa Patmo lagi ketemu Heru dan ngobrol empat mata mestinya Ibu dan Bapak bisa baca saya kenapa-napa mestinya Ibu dan Bapak bisa baca saya kenapa dan lagi apa pada nggak ngerti sih terus Ayah ibumu harus tebak-tebakan kalau tebakannya betul kalau salah gimana Bapak pernah seusia saya kan Ibu juga pernah seusia ipah kan Wah kalau masalah si ipah nggak perlulah putus kuliah nggak mau di rumah indekos kamu jujur aja bilang ke ibu dan Bapakmu di mobil Riri bilang Kak Arsal tolong bilang ke ibumu sal kalau mencintai Bapakku nggak perlu tepuk-tepuk pundak apalah ibuku kelepekan sekarang di rumah lihat ibumu dengan Bapakku di mobil ibuku nggak begitu Kori ibuku orang baik di rumah Martubi kasih klarifikasi yang di belakang mobil Ibu Retno sama Samiun pokoknya aku nggak bersalah kalau kamu lupa bawa kacamata jangan salahkan siapa-siapa ke Bupatmo kata Bapakmu terus Martubi disuruh pergi oleh Bupatmo dan disuruh minggat Riri datang dan Heru bilang ke Riri itu yang di mobil bukan Bapak kok orang Bapak sama aku terus yang di mobil siapa itu yang kemarin kesini yang ingin lihat si Juminten Arsal pun di rumah marahin ibunya keberatan ibunya merusak rumah tangga orang kamu kira aku ini siapa perempuan jalanan ikut-ikutan nodoh orang sembarangan dan Arsal pergi naik motor Juminten pun dipanggil Bupatmo dan Juminten diminta Bupatmo untuk pulang ke kampung saya nggak salah apa-apa kau Bu Iya emang kita nggak salah apa-apa semua tapi kamu harus pulang Jum esoknya Heru antar Martubi dan Juminten ke stasiun kereta Juminten pun pulang naik kereta sedang Martubi tidak ia tetap di Jakarta di tempat lain Riri datang ke rumah Bu Retno minta maaf atas kejadian tempoh hari dan bilang Martubi jadi korban saya dengar pembantu tante juga disuruh pulang sama tante saya buat kebaikan kata tante Retno saya malu sekali keluarga saya permainkan nasib orang kamu tahu nggak kira-kira si Arsal ada dimana ada apa tante nggak ada apa-apa nanti juga pulang kata Nenek di pinggiran Jakarta Martubi dapat surat dari Samiun bahwa ia mau ngelamar Juminten Martubi pun marah-marah terus Sinci bilang kalau aku jadi kamu saya susul Juminten di kampung di rumah Riri bilang si Martubi dipecat si Juminten dipecat urusan rumah tangga orang jadi ikut-ikutan susah apa urusan sama kita kata Bu Patmo ya urusan kita lah gara-gara ibu pingsan-pingsan orang lain jadi banyak korban padahal yang di mobil itu bukan bapak Arsal berantem sama ibunya sampai sekarang belum pulang-pulang Heru pun menghardik berisikri nggak bakal didengar sama ibu dan bapak lama-lama saya bodoh disini dan nggak betah disini Heru pun akhirnya pergi Ipah telepon ke Riri ia lagi sama Arsal kemudian Arsal disuruh Riri untuk pulang datang ibunya dan Riri pun pakai bahasa yang nggak dimengerti Arsal dan ibunya Heru datangin Martubi untuk ajak masuk kerja lagi dan minta maaf atas nama keluarga ya nasib orang kecil emang begini mas kemudian Ipah dan Arsal pun datang untuk cari Martubi tetapi mereka kepergok sama Heru dan ia pun pergi Heru pun ketemu Nurdin Arsal kebangetan udah tahu saya suka sama Ipah dia malah jalan sama Ipah udah datengin aja Heru nggak bisa kita main tebak-tebakan terus kayak gini kalau perlu ajak teman-teman jadi saksi saat Arsal, Ipah dan teman-teman mau pergi ke acara ulang tahun temannya Heru datang disamperin sama Arsal, Arsal bilang ke Heru yuk ikut acara ulta temannya Heru diem aja dijorokin sama si Nurdin kemudian Heru pergi Ipah telepon ke Riri takut ada kenapa-napa di acara ini dan Riri pun disuruh datang ternyata Heru datang dan mereka pun ribut dengan Arsal akhirnya mereka janjian besok malam untuk ribut lagi di rumah Heru didatengin orang tua pemilik pesta yang tadi minta ganti rugi dan diganti sama Pak Patmo malam itu Riri dan Ipah datengin tempat Martubi bilang ke Martubi Mas Heru dan Mas Arsal mau berantem kamu harus bantu kita Mar dan akhirnya Heru dan geng serta Arsal dan geng bertemu untuk melanjutkan perkelahiannya dan perkelahian pun tak terhindarkan Ipah Riri dan Martubi pun datang untuk melerai di saat sedang keadaan yang tidak menentu ada salah satu yang bawa pisau kemudian terkena Cici dan Martubi yang jadi korban perkelahian pun berhenti datanglah polisi dan mereka semua ditangkap di kantor polisi Pak Patmo dan Bu Patmo pun datang bapak kan sudah menasehati kalian kan semua sahabat masa salah sedikit gak bisa diselesaikan secara baik-baik bikin malu macam bukan anak sekolah aja kemudian Tante Retno datang juga ternyata baju Tante Retno dan Bu Patmo sama modelnya dan mereka bisa cair dan pelukan sambil ketawa saat semua datang ke rumah sakit Martubi ternyata sudah tidak ada ternyata ia sudah di kereta menuju kampung di hari esok Sami Un dan keluarganya arak-arakan mau melamar Juminten di jalan mereka ketemu Martubi dan Juminten yang bersepeda mereka pun pergi kemudian dikejar oleh Sami Un singkat cerita Martubi dan Juminten akhirnya menikah di rumah Papatmo dan Bu Patmo dan film ini pun selesai bila kalian suka dengan alur film ini jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol lonceng agar kalian bisa dapat notifikasi untuk video selanjutnya sampai jumpa di alur cerita film berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh